Pihak kepolisian Polres Manado di tempat ini Saya sangat menyesali atas kejadian di Bandara Samratulangi tanggal 5 Juli 2017 Rabu kemarin Saya meminta maaf atas kejadian tersebut Usai diperiksa di Dreskrim Mumpolda Metro Jaya sejak pukul 19 hingga pukul 21.40 waktu Indonesia bagian Barat Telapor dalam kasus dugaan penamparan terhadap petugas di Bandara Samratulangi Manado akhirnya meminta maaf Joyce Warau dicecar 18 pertanyaan oleh tim penyidik terkait kronologis kejadian dugaan penamparan di Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara Rabu lalu Menurut Karopenmas Polri Brigjen Polrikuanto, pemeriksaan berlangsung di Polda Metro Jaya untuk mempercepat proses pemeriksaan karena Joyce tinggal di Jakarta Namun tim penyidik tetap berasal dari Polres Manado, Sulawesi Utara Mempermudah pinjam tempat disini Yang memeriksa adalah dari pihak penyidik di Polda Sulawesi Utara Yaitu di Posek maupun di Polresnya Mereka datang kesini Jadi Ibu Sumampo datang kesini juga nanti diperiksa di ruangan salah satu penyidik di Krim Mumpolda Metro Jaya Berapa penyidik Pak yang datang Pak? Berapa penyidik yang datang Pak? Tiga ya, tiga penyidik Tapi penggamping saja Yang lain melihat saja yang memeriksa satu orang Polisi akan terus memproses laporan kasus dugaan penamparan petugas di Bandara Samratulangi Manado Meski terlapor sudah meminta maaf Tim Liputan, Metro TV